Tim penggerak PKK Kabupaten Banjar menggelar rapat konsultasi membahas program 10 pokok PKK sekaligus peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-46. Acara ini digelar di Mahlegia Sultan Adam Martabura. Pelaksanaan rakon yang melibatkan sebanyak 180 anggota tim penggerak PKK dari 20 kecamatan sekabupaten Banjar ini mengusung tema mensukseskan 10 program pokok PKK untuk menuju Kabupaten Banjar yang sejahtera dan barokah. Dalam laporannya, Ketua Panitia Hajah Nurgitatia Saidimansur mengatakan rapat konsultasi tim penggerak PKK Kabupaten Banjar dan tim penggerak PKK kecamatan sekabupaten Banjar sekaligus memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK ke-46 tahun 2018. Adapun yang dibahas dalam rakor ini, antara lain untuk mensinkronkan program tim penggerak PKK Kabupaten dengan tim penggerak PKK kecamatan dan desa. Sementara itu, Bupati Banjar mengatakan pemerintah Kabupaten Banjar menyemut baik kegiatan rakon tim penggerak PKK Kabupaten Banjar tahun 2018 ini. Beliau berharap dengan adanya rakon ini dapat meningkatkan kualitas kinerja PKK serta meningkatkan wawasan dan menyatukan persepsi program kerja tim penggerak PKK dalam pelaksanaannya menuju Kabupaten Banjar yang sejahtera dan barokah. Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Raudatul Waria Halilur Rahman dalam sambutannya mengatakan rakon ini bisa menjadi ajang silaturahmi bagi seluruh anggota tim penggerak PKK Kabupaten Banjar. Beliau juga meminta dukungan agar tim penggerak PKK Kabupaten Banjar dapat meningkatkan kualitas kinerja PKK. Titi Lydia Kominfo Banjar melaporkan.